Nama leak tuh, tuh Tuh Salam dari Minjai Tararingcu Hai wabersku balik lagi ke channel gue Hari ini kita baru dateng ini di angka Safis kita dateng di rumah Kita baru jalan-jalan ke Jogja, Solo Boyolali, Surabaya Dan kota-kota lainnya Jadi aku pinisirin ikanku ini gimana perkembangannya Setelah aku tinggal kurang lebih 2 abad 3 abad, 2 windu Jadi langsung aja kita mau cek-cek ikan kita seperti apa Selama beberapa minggu ini gak kita kasih makan dan gak kita rawat Jadi kalau kalian pinisirin pantengin video ini Oke cegi bro Nah bos ini adalah posisi akwarium saat kotor Kalian bisa lihat ini ya Ini akwariumnya kotor banget Banyak banget kotoran-kotoran di bawah Ini kotoran-kotoran ikan maupun makanannya Jadi kita mau bersihkan tanpa mengganti airnya Karena memang kalau lagi di treatment Biasanya gue memakai air lama Supaya makin jos gandos bosku Nah untuk pakan sendiri biasanya gue mau pakai cacing tanah Atau pellet buatan gue sendiri Disini ya Terus habis itu menjaga kestabilan air itu penting ya bos ya Kenapa kita gak ganti air Karena alesannya itu Dan pakan sendiri kita pakai yang ini nih Azura Luxury Ini spesial for marking dan bar Jadi ini marking bar itu sama Sebenarnya marking dan bunga maksudnya bos Supaya makin bertumbuhan bunganya makin cepat Tapi tidak lupa juga kita menggunakan cacing tanah Supaya ada balance dari yang alaminya bos Selain azura ini Kita juga disini menggunakan Ini Elbarka magot umami Jadi kita kombinasi pakai elbarka dan azura Begitu juga dengan cacing Jadi cacing itu seminggu sekali Kalau pellet pagi Kalau ini untuk malam Kenapa kita push Supaya makin jos gandos Karena kalau untuk bunga azura ini bagus banget ya bos ya Jadi untuk membantu pertumbuhan bunga Karena ini memang dikhususkan spesial menggunakan bahan-bahan alami Untuk bunga dan bar Kalau magot ini kita pakai di malam hari Supaya malam itu gak lapar bos Ini yang untuk varian red dan yellow Jadi itu mungkin untuk pakannya bos ya Kalau untuk air itu kita memang gak ganti bos untuk airnya Jadi kita langsung mau saring ini bosku Nah ini bos jadi begini cara mengurasnya Atau mengurangi kotoran-kotoran yang ada di dasar Kita saring dia bos saring terus Kita saring terus Nah jangan sampai iwak kesaringnya Iwak kesaring mencolot nanti bahaya Jadi pelan-pelan ya bos ya Gunakan saringan yang lembut Atau jaring yang halus gitu ya Kita saring terus sampai dia bersih bos Nah kalian bisa lihat disini Ika nih Cikibrit-cikibrit kabe Ini mana takut bos ya Ini nih nih Itu perkembangan dari pemakaian cacing azura dan elbarka tadi ya Sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya Nah ini kalian bisa lihat Ini ada dua selang Satu selang oat Itu yang kupegang itu adalah selang oat ya Jadi kita berusaha mengaklimasi air Supaya suhu air itu tidak berubah drastis ya bosku Jadi isi dan buang Supaya perubahannya itu tidak signifikan Karena ikan itu juga takut ya Kalau perubahannya signifikan nanti takutin balik Atau shock gitu bosku Jadi kita disini menggunakan selang Yang untuk oat dan untuk air Kita lagi setting disini Supaya makin just gandos bosku Nah kalian bisa lihat disitu ya Nah itu kita lagi gosok-gosok pasirnya Pasirnya tetap digosok-gosok Supaya apa Kotoran-kotoran yang ada di bawah substrat itu Tersedot keluar Jadi dia terbuang E-e-e-nya itu Nah ini komeng ini bola balik aja bosku Jadi ini kita udah mulai on Nah itu kita mulai on kan Apa namanya Selangnya Jadi dari sini Nah itu yang kita pegang pakai tangan kananku itu Nah kalau bisa lihat airnya sudah mulai mengelir Sesedot Jadi kita in dan out Jadi kita mau lanjut proses selanjutnya ini Supaya apa namanya Kacanya semakin terlihat lebih cemerlang Dan kinclong bosku Nah ini kita mau gosok dulu Nah ini si komeng lagi gosok-gosok kacanya nih bosku Jadi gosok-gosok kacanya masih ada airnya Nah ternyata aku yang gosok Aku lali Nah jatuh itu jatuh Si komeng panik bosku Komeng panik Kalian bisa lihatnya komeng panik banget disitu ya Ya memang inilah perjuangan saat menguras dan mengisi airnya Kita gosok-gosok disitu kacanya Supaya tidak ada kotoran-kotoran maupun lumut yang masih menempel disitu Sambil kita obok-obok itu airnya Dan ini ikannya kita sudah Pindahkan beberapa Kalau yang untuk isi yang paling bodoh Yang ini tuh kita gak pindahkan Karena memang gak diobok-obok ya bosku ya Jadi proses ini kita gunakan setiap minggunya Supaya kestabilan air tetap terjaga ya Maksudnya dari kotoran Dari amonia itu tetap terjaga dengan baik Supaya gak jadi masalah di kemudian hari ini Komeng bukanya bosku kayak kasino dia Tempel-tempel dia gak tau lagi direkam kali ya bos Itu kita lagi ya Bisa lihat kita lagi bersihin-bersihin ini Kesengaja gue ini pakai voice out Jadi supaya kalian bisa jelas dengarnya Karena mic-nya pada saat ini lagi berebet ya bosku Jadi baklumin gini kita lagi rekam Pakai mic out ya Jadi kalian bisa lihat disini prosesnya Gue mau jelasin juga Disini gak semua kita bisa Apa namanya Kuras Karena memang banyak banget Aquariumnya Eh sombong banget Ini sebenarnya gak banyak Cuman males ngurasnya bosku ya Jadi kita kuras satu persatu Terutama yang lagi di treatment Itu kita kuras Nah itu aku pindahin selangnya Supaya amonia-amonia Tersedot yang di sebelah kanan Sebelah kiri Rata gitu bos Supaya kotoran-kotorannya itu tersedot semua Jadi kalian wajib tahu ya Untuk proses-proses ini Ini proses saat kalian habis liburan Ini kan mau natal Tuh bosku Mau tahun baru Kalian liburan Nanti bisa kalian pelajari Ini proses-proses Untuk menguras Aquarium-Aquarium Yang kalian Lagi treatment ikannya Supaya Kalau lagi treatment itu Kalau kalian sedot 100% Dan kalian isi Kadang-kadang suhunya pasti berbeda Kalau suhu Pastiin bisa berbeda Gitu bos Tapi kalau untuk pH Biasanya memang kualitas air Di berbeda tempat Itu berbeda ya bosku ya Ini kita rekaman lagi hujan Gerotok-gerotok bosku Nah kita lanjut Ini prosesnya bosku Sekarang kita lanjut Untuk mencuci filterisasi Nah ini Kita cuci-cuci filternya Jangan sampai Biasanya disini tuh Ada lumut-lumut Atau apa ya Telur-telur Artemia itu Yang berbahaya Untuk ikan Kita gosok-gosok Gosok-gosok Sampai bersih Ini kinclong jos-gandos Wah Itu kalian lihat itu Kotor banget itu ya Itu bukan coklat Bukan apa itu Dakin iwa Bosku Jadi Ikan itu memang Apa ya Mengeluarkan kotornya Sangat banyak Kalau ombyokan bosku Jadi kita harus Kuras-kuras Terus telaten Menggunakan air yang mengalir Bosku Ini kalian bisa lihat ini Kita peras-peras Kita gosok-gosok Kita peras-peras lagi Gosok lagi Aduh Ini sampai tua Ini gosoknya bosku Kalian bisa lihat disini ya Nah itu cara membersihkan filternya bosku Ini fungsinya filter ini Kalau untuk ikan ombyokan Kenapa gue rekomendasiin Pakein filter Karena memang Kotorannya sangat banyak Dan itu risikan Untuk terkena Bom Hiroshima Nagasaki Amonia Jadi gitu bosku Kita next Selanjutnya Nah bosku ini udah selesai semuanya Kalian bisa lihat Udah bersih Gue kasih sedikit Kiti pink Ini kalian bisa lihat nih 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 Ini hasil progresan Dari Tuh Kemarin ada yang ngomong Di komen Bang Jangan promo-promo mulu Gue tuh gak promo Gue kasih testi Supaya apa Supaya kalian tuh Yakin saat beli sesuatu Tuh Tuh Sudah galak banget Terus nih Juga sudah Mantap Tuh Tuh ya Nih Ini beberapa progresan Gue yang kemarin Kita beli dari Animal Home Ini yang paling cakep Menurut gue Karena dia punya Fin tuh Luar biasa Luar biasa tuh Bisa lihat tuh Gak banget tuh Tuh Nuh Nuh Cakep tuh Karena dia pakannya alami Jadi itu Finnya tetap terjaga Bahar terjaga Serta cabung-cabungnya Menjadi Jos gandos Tadi kan udah gue kasih tau Beberapa cara-caranya Dari mulai Apa namanya Nggak ngurasnya Terus habis itu Nyaring kotorannya Habis itu Dibersihkan filternya Supaya apa Supaya ikannya Makin Jis gindis Nomero uno Nomero uno Tuh Tuh Mantap tau Nah ini Cabung-cabungnya Udah kelihatan tuh Tuh Mantap Bosku Nih yang di atas Juga Kalian bisa lihat nih Ini beberapa Ikan-ikan yang di atas Sini si calon Sini bos Barnya tuh tebal banget Duh Barnya tuh tebal banget Sorry ya Agak ngeblur Kamera nih Yang ini juga nih Ini dari Sortiran keras Bosku Keras banget Nyortirnya Ini juga Nah Gue kacain yang ini ya Apa dia mau ngaca Bosku Jadi mentalnya aman Bosku ya Aman Terjaga Mentalnya bosku Nah ini ikannya Waduh Terus gue mau kasih tau juga Perkembangan beberapa Ikan gue Disini Ini Ini si leak Bos Ini leak Leak nih Yang buat kangen sama leak Tuh 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 Ini leak Bos Leak jadinya kayak gini Sekarang Nuh Memang ikan ini Bukan ikan Semarang ikan Ini adalah ikan Gabus Yang kolodobos Teteo Jadi mungkin sekian dulu video hari ini bosku Tarah ringku banget Buat kalian yang udah mantengin video ini Jangan lupa Klik video gue yang lain-lain juga Nanti setelah video ini Akan gue Kasih Dan Subscribe Like and comment bosku Tarah ringku bosku Adios Bye 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 bosku Bye bye Lihat dari sini Dari kacau Bye bye bosku Sub indo by broth3rmax